Era 80-an akhir sampai 90-an awal, emang waktu surga buat tim-tim gurem bin bapuk di F1. Entah udah berapa banyak tim yang cuman menemunuhin pitlane di hari Jumat dan Sabtu tanpa pernah masuk ke grid di hari Minggu. Lo liat aja udah berapa video yang kita bikin di box-box now tentang tim-tim gurem itu. Ya, era-era itu F1 masih berbaik hati buat ngizinin tim-tim model kayak gini buat ambil bagian di F1. Tim-tim yang umumnya tim privat, minim dana, problematik, dan niat-ngga niat. Sesuatu yang gak bakal kita liat lagi di F1 era sekarang yang serba profesional dan sat-sat banget lah. Nah, contoh timnya banyak. Mulai dari Real, Colony, Onyx, AGS, Lola, Eurobrun, Ocelas, Scuderia Italia, dan tentu gak lupa sama Life dan Andrea Moda. Ya, mungkin lu juga baru denger nama-nama tim itu, atau kalaupun udah pernah denger dan tau paling satu atau dua tim. Itu pun mungkin taunya ya dari channel ini juga gitu. Dan kalau timnya aja udah gak pernah kedengeran, apalagi pembalapnya. Salah satunya adalah Pierre-Henri Ravanel. Dia adalah salah satu dari penghuni tim-tim guram F1 di masa itu. Kemungkinan besar sih, lu belum pernah denger nama ini orang. Bahkan gua sendiri sebelum bikin video ini, belum pernah denger nama dia. Senasib sama temen-temennya yang ada di tim-tim belakang, kayak misalnya nama-nama Dalmas, Baria, Voitek, atau Bertagia. Pernah denger? Kagak kan? Gue juga baru tau nih habis bikin video ini. Nah, ngomongin si Ravanel, beliau ini padahal balapan buat dua musim loh di F1. Musim 88 sama 89. Tapi ya, gak pernah ada yang inget, karena dulu kan beda sama sekarang. Kalau sekarang, lu mau balapan sendirian di belakang kayak GoTV juga banyak pemujanya. Sedangkan zaman dulu, kalau gak yang bener-bener terkenal dan juara, mana ada yang pernah denger. Wajar sih, dua tahun Ravanel di F1, dia cuma balapan di tim Lahkus, Koloni, Amarial. Yang semuanya masuk kategori belangsang. Apalagi Koloni. Koloni masuk ke dalam salah satu dari lima tim terburuk di F1 versi Bleacher Report. Jadi jelas udah kebaca lah ya pergerakannya kayak apa di F1. Iya, ngendep aja di belakang. Toh, segelap-gelapnya karir F1-nya Ravanel, bukan berarti Ravanel gak pernah bersinar juga. Ravanel jauh lebih beruntung dari rekan-rekannya yang hanya mentok di babak kualifikasi aja tanpa pernah balapan. Buat pengingat aja di masa 80-an dan 90-an awal, di F1 masih ada yang namanya babak pra-kualifikasi dan kualifikasi sebelum balapan di hari Minggu. Ya sebenernya sih mirip sama kualifikasi jaman sekarang yang intinya untuk menentukan posisi start di hari Minggu. Cuman bedanya di jaman itu ada eliminasinya buat mereka yang terlalu lambat. Dan eliminasi ini emang perlu supaya gak terlalu banyak mobil yang ngikutan balapan. Soalnya bukan apa-apa. Buat contoh, di musim 89 itu ada 39 mobil dari 20 tim. Gak genap 40 jumlahnya karena ada tim yang cuma nurunin 1 mobil di tiap race week. Nah di hari Jumat, tim-tim yang gak dapet poin di musim sebelumnya atau pembalap baru masuk kategori mereka yang harus ikutan dulu pra-kualifikasi di hari Jumat jam 8 pagi. Nah di tahun 89 ini ada 13 mobil yang kudu ikutan sesi ini. Di sesi yang cuma sejam itu, semua berebut dapetin 3 waktu terbaik untuk lolos. Dari 13 tim ini, nanti yang bisa lanjut ke sesi kualifikasi, cuman 4 mobil yang paling cepat waktunya. Tim yang gak lolos sesi hari Jumat ini harus cepat-cepat beresin garasinya dan pergi sebelum jam 9 pagi. Buat ngasih tempat sama tim jago yang mau pake garasinya. Kebayangkan betapa rusuhnya pitlane di Jumat pagi itu. Nah terus 4 mobil yang lolos itu nanti bisa ikutan sesi kualifikasi di hari Sabtu. Di hari Sabtu juga sama, ada eliminasinya. Jadi dari 30 mobil yang balapan, cuman diambil 26 mobil. Yang artinya ada 4 pembalap yang harus pulang dan harus beberes garasinya di hari Sabtu. Tujuannya jelas, supaya gak terlalu riwoh tracknya. Kebayangkan kalau 39 mobil balapan semua bisa jadi Royal Rumble. Apalagi kalau di track-track sempit kayak Monaco. Lagian cuman bikin bahaya aja kalau balapan sama mobil yang lambat banget di track. Nah, si Ravanel ini sehari-hari cuman bisa ikutan sesi kualifikasi di hari Jumat aja, selama dia balapan di F1. Terutama pas bareng koloni. Karena pas bareng Real sama Lachus, si Ravanel ini lebih baik nasibnya. Seringnya bisa sampai kualifikasi di hari Sabtu. Tapi ajaibnya satu-satunya kesempatan debut balap Ravanel di F1 justru datang pas dia balapan bareng koloni. Aneh ya? Padahal buat perbandingan, di balapan yang lain Ravanel gak pernah lolos, bahkan sekedar lolos sesi kualifikasi hari Sabtu. Tapi sekalinya lolos, dia malah bisa sampai beneran debut di F1, yang artinya dia bisa lolos buat balapan di hari Minggu. Ini kejadian sekali di Monaco tahun 89. Dan Monaco 89 ini jadi satu-satunya balapan Ravanel di F1, dan yaitu justru dia dapatkan saat dia bareng koloni. Kira-kira gimana ya ceritanya? Kok bisa si Ravanel ini lolos buat balapan di Monaco itu? Jadi di tahun 89 ini, tim koloni untuk kali pertama mencoba menjalani musim dengan membawa dua mobil di setiap race-nya. Di musim-musim sebelumnya, mereka cuma nurunin satu mobil. Bagus kan komitmennya? Nah, dengan koloni bawa dua mobil, otomatis ada tambahan satu seat yang bisa dijual. Dan Ravanel ini di tahun 88 emang udah balapan sama lahus, cuman masuknya di akhir musim doang. Makanya dia nyari tempat baru buat kursi pemanen di tahun 89. Dan kebetulan Ravanel punya sponsor yang mau backingin, yaitu Lesang, stasiun TV asal negaranya Ravanel, Perancis. Secara skill, Ravanel bukan pembalap yang jelek. Dia sempat berprestasi di Le Monde sebelum akhirnya balapan di F1. Cuman ya nasibnya aja yang kurang bagus, sampai akhirnya Cuan bisa dapet seat sekelas koloni di F1. Koloni bawa satu mobil di musim 88 aja, hasilnya pas-pasan. Ini lagi bawa dua mobil. Mana dua mobil itu sebenernya cuman mobil tahun kemarin yang diupdate dikit banget. Jelas lebih lambat dari lawan-lawannya. Dari balapan dua pertama di Brazil dan Imola, gak pernah sekalipun Ravanel ini bisa lolos sekedar ke hari Sabtu sekalipun, mentok di hari Jumat. Udah gitu sebelum balapan ketiga di Monaco, sponsornya Ravanel entah kenapa udah gak mau nyeponsorin dia lagi. Dan posisinya di koloni, udah nyaris banget digantiin sama pembalap lain. Cuman bosnya koloni, Enzo Koloni, tau kalo si Ravanel ini pernah juara di Monaco pas masih di F3. Dia ngerasa kalo Ravanel pasti bisa berbuat sesuatu di Monaco. Makanya, dia kasih kesempatan buat Ravanel turun di Monaco. Dan emang berbuah sih keputusannya Enzo Koloni ini. Di Monaco karakteristiknya emang lambat, jadi gak begitu butuh kecepatan buat bisa tampil bagus di sana. Lebih penting kecepatan pas belok kalo di Monaco. Dengan kondisi itu, ngebuat gap antara waktu Paul sama yang paling jelek di kualifikasi hari Jumat sekalipun, cuman beda 10 detik. Jadi emang seketat itu persaingannya di kualifikasi. Nah, si Ravanel di sesi kualifikasi hari Jumat itu, dia ngeluarin semua skillnya yang dia punya buat ngelibas semua tikungan di Monaco. Dia bisa lolos di sesi kualifikasi hari Jumat itu buat pertama kalinya bareng koloni. Lebih mantepnya lagi, dia ada di posisi 3 dari 4 pembalap yang lolos sesi kualifikasi Jumat. Waktunya lebih bagus dari Martin Brandl dengan mobil Brabem yang jauh lebih sering lolos buat balapan. Di sesi hari Sabtu, meskipun di awal sesi kualifikasi dia masih kesulitan cetak waktu yang memadai, waktunya masih berkisar di 5 menitan bahkan. Yang artinya cuman lap time out lap aja, belum dapet waktu sama sekali. Ya, akhirnya sih dapet waktu di 1 menit 30 detikan, tapi itu jelas gak cukup buat lolos. Gak cuman gara-gara traffic, waktunya Ravanel juga banyak yang kebuang karena masalah gearbox di pertengahan sesi kualifikasi. Dan karena sampe sisa 15 menit lagi Ravanel masih belum punya waktu yang cukup, Ravanel jadi buru-buru nge-push mobil koloninya itu supaya bisa mencetak waktu lagi. Dan karena berusaha ngedapetin track position itu, ujung-ujungnya dia jadi nyeruduk belakang mobil lolanya Aliot di San Devote yang bikin dia harus ganti sayap depan dan ban, karena bannya pecah. Bagusnya sih mobilnya gak rusak parah dan masih bisa lanjut, tapi gara-gara koloni cuman tim kecil, mereka gak punya spare sayap depan yang sama persis. Jadilah Ravanel pake sayap depan yang agak beda setupnya. Dan ternyata dengan sayap depan barunya itu lebih tinggi settingan downforce-nya. Jadilah mobilnya kebanyakan downforce di depan. Kondisi ini membuat mobil koloninya gampang banget oversteer atau ngepot karena grip di depan jauh lebih banyak daripada grip di belakang. Tapi Ravanel gak punya waktu lagi buat masuk pit dan setting ulang sayapnya itu. Maka jalan satu-satunya adalah tetep di track dan maksimalin kesempatan yang tinggal sedikit itu. Jadilah Ravanel mati-matian bawa mobil koloninya itu buat maksimalin setiap inci track di Monaco dan menempatkan mobilnya setipis mungkin dari pembatas supaya bisa dapet waktu terbaik. Dia sadar inilah momen terbaiknya buat bisa lolos balapan. Meskipun resikonya kalau ada yang miss sedikit udah pasti nabrak dan bisa berujung fatal buat Ravanel. Bagusnya usaha mati-matiannya itu berbuah. Waktu terbaiknya dicatat di waktu 1 menit 27,011 detik. Hasil ini membuat Ravanel ada di posisi 18. Gila sih ini. Dia bahkan gak cuman sekedar lolos, tapi juga bisa lebih bagus dari nama-nama kayak Nelson Pique dan Rene Arnoux di sesi kualifikasi itu. Bagi Ravanel, catatan waktu segitu adalah batas kemampuan maksimalnya. Karena kalau dia diminta buat nyoba lagi dengan mobil yang sama, dia ngerasa gak akan bisa dapet waktu segitu lagi. Yang ada malah pasti nabrak. Ya sebenernya kalau aja Ravanel gak kehilangan banyak waktu karena masalah-masalah tadi dan punya waktu buat nyeting sayap depannya itu bisa aja sih hasilnya mungkin bisa lebih bagus. Tapi toh hasil di posisi 18 itu aja udah bener-bener prestasi luar biasa buat Ravanel. Bahkan rekan steamnya Andrea Moreno cuman bisa dapet posisi ke-25 di hari itu. Jadi bukan sesuatu yang harus disesali juga. Apalagi buat Colony, karena hasil ini membuat timnya bisa turun dengan 2 mobil di balapan F1 untuk kali pertama dan terakhir. Karena abis dari Monaco ini, mereka gak pernah mencetak prestasi serupa. Salah satu rahasia Ravanel bisa lolos di Monaco adalah dia punya pengalaman menang di Monaco pas masih balapan di seri F3 di tahun 85. Jadi meskipun di tahun 89 adalah pertama kalinya dia bawa mobil F1 di Monaco, tapi sebelumnya dia udah punya pengalaman ngebut di Monaco. Hasil bagus di Monaco pas F3 dulu juga ngebuat Ravanel jadi suka sama trek jalanan kayak Monaco gini. Di hari Minggu jadi hari yang bersejarah buat Ravanel, karena inilah debutnya di F1. Tapi sayangnya start di debutnya gak berjalan bagus. Ravanel kehilangan beberapa posisi di awal, dan puncaknya debut Ravanel berujung anti-climax. Gearbox mesinnya rusak ketika mobilnya abis melintas hairpin loose. Padahal Ravanel baru melintas sebanyak 18 kali. Selesailah balapan Ravanel di F1. Karena setelah Monaco ini, meskipun Colony akhirnya mempertahankan dia untuk beberapa balapan berikut, tapi Ravanel gak pernah lagi lolos ke sesi balapan. Bahkan ketika dia akhirnya pindah ke tim Real di akhir musim karena ditendang oleh Colony. Tetap juga gak pernah lolos ke hari Minggu lagi. Musim depannya, di musim 90, Ravanel gak lagi ngejar F1. Karena ngerasa percuma kalau cuma dapet seat di tim-tim gurem. Ravanel memilih balik balapan di Lemong. Dan gak salah, di Lemong dia bisa jadi juara umum tahun 97. Ternyata emang disana rezekinya. Begitulah karir Ravanel di F1. Mungkin gak seterang itu, tapi punya kesempatan debut dan balapan di track paling prestisius di F1, bukan sesuatu yang jelek juga kan buat diceritain. Ya, itu aja sih yang bisa gue share soal Ravanel dan Colony-nya. Seperti biasa kalau ada masukan, saran, langsung aja komen di bawah ya. Makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like dan share kalau lo beneran suka. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!